eh Bill sini deh kenapa tuh kenapa tuh sini kita ngobrol dulu ngobrol apaan nih penasaran kan simak podcast kita oke saya sudah ditemani oleh tiga teman kita pada podcast kali ini nah kita mau bahas apa nih oke pada podcast kali ini kita akan membahas peradaban aduh bukan begitu kawan ya maaf kawan saya pikir itu apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata peradaban menurut saya itu lagu bukan lagu Jonathan gini kalau mendengar kata peradaban peradaban adalah kumpulan identitas dari seluruh hasil budidia manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan baik secara fisik maupun non fisik hmmm kata peradaban ya menurut saya peradaban memiliki berbagai arti dalam kaitannya dengan perkembangan manusia dan kalau mendengar kata peradaban yang terlintas dalam pikiran saya yaitu suatu kumpulan identitas yang teridentifikasi melalui unsur-unsur objektif umum seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, institusi, maupun identifikasi diri yang subjektif mantap tapi ngomongin peradaban jadi ingat peradaban jaman dahulu gak sih? iya sih ya kok jadi ingat peradaban jaman dulu ya di Indonesia terutamanya ya loh kok sama bil kepikiran juga peradaban di Indonesia ya iyalah kepikiran peradaban di Indonesia kan kita kan tinggal di Indonesia kira-kira menurut kalian peradaban di Indonesia pada jaman dahulu kayak gimana ya? nah peradaban jaman dulu ya orang-orang Indonesia jadi tuh pada jaman dahulu orang-orang Indonesia itu bertahan hidupnya dengan memanfaatkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan khususnya seperti tumbuhan temu-tumbuhan dan juga jamur nah kalian tau gak temulawak nama latinnya apa? tau dong temulawak nama latinnya kurkuma sandroiza nah iya betul banget tuh Jok nah pada jaman dahulu teman-teman ada juga nih hewan yang sangat penting nah hewan yang tersebut adalah lebah nah lebah membantu menyerupkan tumbuhan-tumbuhan di Indonesia maka dari itu di Indonesia kaya akan tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat juga hmmm kalau ngomong soal lebah nih aku pernah denger teori Einstein yang menyatakan bahwa manusia hanya memiliki waktu 4 tahun untuk bertahan hidup jika lebah punah wah menarik nih menurut kalian mungkinkah peradaban kita nantinya akan musnah? mungkin banget Jok ada beberapa sudut pandang nih kalau mau ngomongin punahnya peradaban jika kita melihat dari sudut pandang agama peradaban manusia nantinya pasti akan musnah karena Tuhan akan turun ke bumi untuk menghakimi umat manusia yang baik akan masuk ke kerajaannya dan yang berdosa akan masuk ke neraka nah selain sudut pandang agama masih ada sudut pandang dari dunia yakni kemungkinan bencana alam perang dunia dan penguasaan teknologi nah iya tuh tambah lagi ya kalau bencana alam kan gak ada yang tau misalnya tiba-tiba terjadi apalagi sekarang juga kita sering banget mendengar yang namanya global warming nih atau pemanasan global yang dimana lama-lama pulau kita itu juga bisa tenggelam dan belum lagi di Indonesia itu masih banyak sekali gunung berapi yang statusnya itu masih aktif wah bener juga tuh Bill soalnya Indonesia juga berada di garis katolitiwa ya yang nampaknya banyak gunung berapi aktif dan rawan gempa ya bener banget tuh Jok belum lagi mancunya teknologi itu yang ada sekarang sangat berkembang pesan banyak negara yang dimana saling bersaing buat menjadi yang terbaik terutama kalau kita lihat di blok barat dan di blok keyboard mereka tuh terus-terusan bersaing dalam bidang teknologi dan juga bidang persenjataan yang dimana nantunya di masa depan ada kemungkinan ada kemungkinan terjadinya sebuah konflik yang bisa membuat perang dunia loh yap setuju banget aku sama Billy seiring perkembangan teknologi gak ada yang tau kedepannya gimana oleh sebab itu kita sebagai generasi muda harus bisa berinovasi buat memajukan negeri kita nah kita kan masih SMA nih gak ada yang tau kan kedepannya gimana siapa tau diantara kita ada yang jadi pemerintah gitu kan kalau kalian jadi pemerintah kalian mau memperbaiki apa nih dari pemerintahan sebelumnya hmm kalau jadi pemerintah ya kalau aku sendiri sih maunya memajikan bidang agraris di Indonesia seperti yang kita tahu ya di Indonesia itu sebetulnya sangat kaya akan keberagaman alamnya sangat kaya alamnya apalagi didukung oleh ekip tropis yang dimana sangat cocok untuk bercotokan nah jadi kalau kita bisa memanfaatkan pertanyaan kita sebaik mungkin nantinya kita bisa mengekspor barang-barang dari Indonesia keluar dengan kualitas yang baik ini gak perlu lagi tuh kita melulu impor barang dari luar nah kalau Rio gimana? hmm kalau aku sih membangkan Indonesia di bidang teknologi dengan cara berpisah sama dengan banyak negara maju jadi kita bisa belajar dari negara-negara maju lalu mengembangkannya di negara sendiri sehingga kita gak perlu lagi tuh membeli cetak bilo dari negara asing tapi kita bisa membeli imunikasi bahkan membuat yang lebih baik untuk kemajuan negara ini wah keren tuh Rio kalau aku sih ya mau memajukan teknologi dan infrastruktur juga terutama di bidang transportasi kalau bisa sih aku berharap kita bisa membuat kendaraan sendiri yang bisa bersaing dengan dunia apalagi kita udah memiliki kota-kota besar seperti Jakarta, Balembang, dan juga Makassar weh mantep Joe tapi nyadar gak sih ketiga kota yang kamu sebut itu merupakan rute perjalanan yang kalau ditarik garis bisa membentuk vektor segitiga hah makasah sih iya loh, nih kendara liat deh nah kan bener bisa jadi vektor segitiga wah keren juga ya nah vektor ini nantinya bisa dihitung sesuai dengan titik koordinat dan rumus vektor segitiga wah iya iya kayak latihan kemarin ya yang dari Bu Rosi yap, bener banget tuh hmm, ngomong-ngomong soal vektor manfaat vektor dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja sih? hmm, manfaat vektor ya dalam kehidupan sehari-hari nah, manfaat vektor dalam kehidupan sehari-hari itu bisa seperti menerbakan layak-layak membuat anak tidak terlepar dari bidang mirip saat pemain jugat jungkit membuat arus sungai untuk menyadat perahu dan juga membuat tarikan antara usur panah dengan anak panahnya hmm, banyak juga ya manfaatnya iya, betul banget Rio banyak sekali manfaat dalam kegunaan vektor di kehidupan sehari-hari ngomongin soal vektor segitiga nih kok kok jadi keinget materi dari sinkostan juga ya? nah, iya John, kalau segitiga sendiri memang bisa dikaitkan dengan sinkostan contohnya dari vektor segitiga tadi kalau kamu kasih nama di sudutnya kamu bisa nentuin sinkostan dari masing-masing sudutnya John kayak gambar berikut ini wah, iya ya, keren 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 wah, gak berasa banget ya kita udah ngomongin menyakal dari yang awalnya bahasa perladaban sampai menggubung materi yang menambah wawasan nah, iya tuh Rio karena udah sore kita akhiri aja ya yap, karena udah sore kita akhiri nah, ini dia teman-teman podcast kita terima kasih karena sudah menyaksikan podcast kami kami dari kelompok 2 dari kelas 10.42 saya Billy saya Jonathan saya Rio saya Chandra pamit undur diri saya saya yang ay en ay 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 selamat menikmati